Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan mereview modifikasi Honda Brio Satya Facelift. Nah, kayak apa sih hasil modifikasinya? Nanti kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang juga memiliki mobil seperti ini. Oke, untuk itu terus ikuti videonya. Nah, sekarang kita langsung sama ownernya nih, Mas Abi. Iya. Mas Abi, boleh ceritain dulu dong konsepnya sebenarnya apa sih, Mas? Sebenarnya... Sebelumnya basic mobilnya dulu. Oke, ini Brio E Satya tahun 2017. Konsep yang gue ambil nih sebenarnya, kalau Brio kan banyak orang pakai ring 15 ya. Itu kayak basic banget, 14 naik ke 15. Tapi gue mau treatmentnya tuh gimana kalau kita pakai treatment ke ikar. Oh, gitu. Dan mainnya tuh kayak club racer gitu tuh. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita ngomongin ekstrior depan dulu deh. Oke. Tapi kalau depan kayaknya simple nggak ada merubah apa-apa ini ya? Iya, nggak terlalu banyak sih. Kalau di Brio Satya, gue nggak suka chrome-nya. Gue stikerin. Oke. Terus sama, gue tuh sebenarnya kalau di Brio kan ada tuh lukukan flat nomor. Ini gue tutupin pakai USDM, tatakan flat. Oh, tatakan flat itu. Iya. Karena treatmentnya pas ya? Iya, alhamdulillah sih pas banget. Dapat aja, sebenarnya punyanya apa nih? Kayaknya ini universal. Cuman kebanyakan orang pakai di Kijang ya. Oke, oke. Dan dia jadinya flat gitu ya? Bener. Daripada gue ngepapas. Dan disitu ada bautnya nih. Baut damper. Jadi duduknya pas gitu. Iya. Nanti kalau misalnya gue shift kan takutnya dia oglek-oglek. Jadi mendingan gue tutupin pakai ini aja. Oke, oke, oke. Jadi depan itu aja sisanya lampu-lampu ya? Iya, lampu pakai philip kondom aja satu ini. Oke. Sekarang sebelum ngebahas ke samping nih. Kita bahas mesinnya dulu boleh? Boleh. Ngapain aja nih mesinnya? Sebenarnya hampir standar semuanya nih. Air filter juga standar. Oke. Kebanyakan sih di exhaust-nya sih. Gue rubah dari depan sampai belakang. Oke, exhaust nih. Round pipe, down pipe? Round pipe, down pipe, sampai muffler. Tapi resound-nya sama center pipe, standar. Kenapa tuh lanjikannya begitu? Biar menurut gue sih biar nggak terlalu ngeplong ya. Jadi bawahnya tetap dapet, atasnya tetap dapet gitu. Oke. Padet yang dikejar nih berarti ya? Benar, padet. Sekarang exhaust ini custom? Custom. Oke. Jadi down pipe, front pipe, keluarannya Budi Kenalport. Oke, Budi Kenalport. Iya, sama muffler belakang punya iron craft. Iron craft. Iya. Dengan settingan seperti itu, berapa dana yang dikeluarkan? Dana 4,5 kali mas ya, kalau nggak salah. Oke. Terus apa lagi? Sisanya sih cuma ditambah dust-tack aja. Oke, pakai dust-tack. Iya. Q? Apa-apa? Saya pakai Q+, tambah iDrive, modul launch control juga, sama throttle modul. Oke. Yang teran jik siapa? Sigma Speed. Sigma. Oh boy. Oke, oke, oke. Otomatis tenaga lumayan nih naiknya. Lumayan sih. Nah, menurut gue yang lucu tuh di sini. Karena kan banyak kan orang tuh di tengah dirubah ya Kenalport. Jadinya hitungannya hampir sama semua lah. Ini dengan setup sekarang gue bisa dapet 121 HP. On engine tuh ya? On engine, bener. Torsinya sekitar 136. Nice, nice. Rasanya emang beda banget dibanding standar tuh berarti ya. Baru worth banget sih, beliau dipakaiin piggyback tuh baru enak banget raganya deh. Rasanya di situ. Oke. Oke, sekarang untuk biaya pasang piggybacknya sendiri berapa dong? 8,8 sih mas, sampai beres. Sampai beres itu ya? Oke, nice, nice, nice. Jadi untuk di mesin saat ini, menurut lo itu aja udah cukup banget? Udah, udah cukup banget buat harian. Oke, oke. Di samping lo ngapain aja? Di sini aku mainnya banyak di kaki-kaki sih. Jadi di kaki-kaki ini ada pakai pelek wet spot TC05. Tapi di sini yang lucu ring 14. Oke, tadi yang dibilang konsepnya ke arah keingkar malah. Iya, bener. Dengan ukuran ini cuman bandnya dibikin miti nih ya? Iya, bandnya, aku ngincar bandnya ngikutin R888 ukurannya. Oke. Jadi ini pakai GTX Pro, GT Radial, ukurannya 185, 60. Oke, sedangkan untuk spek velgnya sendiri ini? Spek velgnya ini lebar 6. Oke, 14x6. 14x6, ET-nya 39. 39? Benar. Depan belakang flat ya? Iya, square. Square setup nih ya? Benar. Ini emang ET-339 dengan lebar 6,5 ini pas banget di sini nih ya? Iya. Tidak terlalu out. Biasanya banyak kan orang-orang di Brio ganti, pengen upsell terhadap keluar ngejar yang belakangnya supaya rata bodi, malah depannya berantakan. Benar. Ini lebar 6, jadinya kan agak masuk tuh. Nah, konsepnya pas banget yang gue mau ambil, Club Racer. Kayak Nova jaman dulu tuh yang presi. Oke, oke. Nice, nice ada konsepnya. Terus apa lagi yang di-upsell? Sama di rem, kampas rem pakai endless sih. Oh, kampas rem endless nih ya? Apa kayaknya senang track deh? Sudah nyobain? Belum. Belum ya? Tahun ini kali ya? Sambalap tol. Oke, terus kan udah nih dari velg dan bannya nih ya? Kita mundur dikit ya. Belum jelasin dulu, berapa harga velg? Oh, oke. Harga velg aku dapet di 9. 9 ya? 9 juta, iya. Terus apa namanya? Baut juga ganti? Baut, ini bahan baja aja. Oke. Karena masih suka ganti velg, takutnya sayang lah pakai yang ori-ori dulu. Nah, tapi ini bisa jadi inspirasi juga nih kalau orang ganti velg. Jadi awet kan sebenarnya ya untuk baut. Iya. Ini kalau nggak salah 200 ribu ya? 200 ribu ya? 1, apa lah? 20 biji? 20 biji. Iya, 20 biji di rotor. Di rotor, oke. Terus remnya sendiri tadi kampas rem endless? Kampas rem sekitar 2,3 ya. 2,3? 2,3. Benar-benar memperhatikan safety ini ya? Iya dong. Kan kita udah kencang harusnya berhenti juga. Oke, oke. Terus kaki-kaki? Kaki-kaki ini custom. Oh, pakai pernya custom. Iya, shock depan standar, tapi pernya depan belakang masuk belakang udah diganti. Oke, kenapa pilihannya tetap depannya nggak mau diganti? Jadi menurut gue bantingannya di depan udah cukup enak. Tapi brio dari standarnya menurut gue belakangnya tuh terlalu ngayun, terlalu main. Oke. Jadi gue pesen sama orangnya, mas yang belakang shocknya diganti ya, gue yang mau yang lebih firm gitu. Oke. Dengan setup seperti ini, pernya custom? Iya. Berapa tuh abisnya? Kaki-kaki cukup murah, 1,2. Berikut dengan shock breakernya. Shock breakernya ada brand? Enggak, copotan. Copotan. Dari Serena, sorry. Serena, dan memang panjangnya lebih pendek dia. Iya, benar. Jadi nggak terlalu ngedak-gedak. Iya. Oke, oke, oke. Lanjut lagi ya, apalagi nih? Sini ada sandvinder. Oh, sandvinder. Dan pilihnya ember nih. Nah, iya. Kalau, kenapa gue nggak mau sticker? Karena dia kalau sticker tuh jadinya pudar kan di sticker orange. Iya, benar. Beda warnanya. Ini pake OM-nya Frid. OM-nya Frid? Benar. Om Frid yang tipe S ya kalau ngasih. Benar. Itu juga udah lumayan langka. Kemarin aku dapet ini di Atrium, 150 sebiji. Oh, original Honda ya? Original Honda. Oke, oke, oke. Lucu-lucu. Sentuhan kecil, tapi signifikan jadinya di samping nih. Apalagi nih, samping? Sama, tambah side-scope aja sih. Oh, di side-scope tambahan. Iya, karena yang S satya kan nggak dapet side-scope. Aku tambahin, aku beli di luar. Kalau nggak salah dari Cilogon ya? Ini kayaknya sih plastik molding aja, ABS. Tapi supaya nggak cepat patah kan? Ini kena kalau ngasih 1 juta pas. 1 juta pas ya? Dan sebenarnya ini punyanya apa? Punyanya Brio juga. Jadi dicetak sama dia. Oke, Brio versi apa tuh? RS. Oke, Brio versi RS ya di sini ya? Oke, jadi manis. Ketemu sama member depan nih ya? Iya. Kaca film? Kaca film. Ini sebenarnya... Bapak, bos ini penampil kaca filmnya? Brand Korea. Tapi aku lupa namanya. Kalau nggak salah. Banyak nih sekarang orang nanyain kaca film. Karena nyari-nyari warna yang cocok nih. Iya, di Cinere. Di Cinere. Di LocoParts ya? Iya, pasar segar situ. Aku ambil sengaja yang warna biru. Oke, ini biru ya? Iya. Cuman karena di interior beige jadinya malah kelihatan yang ada hijau. Iya, bener. Karena yang hijau tuh kecenderungan kayak ngebotol gitu kan? Gak enak di mata. Oke, betul. Berapa nih harganya? Sekeliling? 1,1 saja. 1,1 saja. Menarik, menarik. Bagus warnanya. Tapi tetap adem kan? Tetap adem. Oke, oke. Kalau di bagian belakang, ya apa-in aja? Kayaknya nggak ngapa-ngapain banget sih ya? Iya, nggak terlalu banyak sih. Kalau Satya tuh ada garnish-nya tadi di sini. Gue delete. Oke, tapi gede banget. Iya. Malah di delete, oke. Terus apa lagi? Terus ada plat nomor. Tatangan, oh ini Honda akses nih ya? Honda akses. Iya. Dapet di mana nih? Sekali lagi, ini hibahan teman. Jadi... Oke, tapi harga pasaran ya? Oke, harga pasaran sekarang sekitar 750 ribu ya? 750 ribu ya? 1 biji. 1 biji ini ya? Oke, oke. Memang karena dia JDM, dia lebih bantet gitu ya? Benar. Iya. Terus ini kenal potin tadi ya? Di exhaust terakhir, di belakang Iron Trap ini ya? Iya, Iron Craft Pro Circuit. Pro Circuit namanya. Yang ini fitting-nya gue sengaja bikin agak miring. Kenapa tuh? Biar beda aja sih. Biar kayak... Beda gitu loh. Jadi, dia kan tabungnya panjang ya? Lemai gede. Oke. Jadi, keliatannya padat aja sih dari samping gitu. Oke, 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 oke. Oke, itu aja di belakang? Itu aja. Oke, yaudah. Sekarang kita masuk ke dalam deh. Kalau gitu. Oke, sekarang kita di bagian interior. Interior ini gue lihat ada beberapa sentuhan. Boleh jelasin ngapain aja di interior. Sebenarnya sih nggak banyak sih. Gue tambahin temperatur gauge. Karena kan penyakitnya brio. Kalau yang manual, karena fan-nya cuma satu, suka overheat. Oh, gitu? Iya. Beda sama yang Matic. Fan-nya dua. Jadi, kita ya buat jaga-jaga aja. Oh, bisa melihat ya? Karena memang ada penunjukin temperatur di sini. Benar. Dan dia ternyata fungsinya nih si Green Dini ya? Iya, benar. Bisa buat baca water tapenya secara digital sama battery level-nya juga ya? Benar. Tegangan voltasenya nih di sini. Iya. Berapa tuh harganya? Sekitar 500. Dan pemasangannya gampang? Pemasangannya gampang. Di depan, di selang ada adapter aja. Oh, oke. Paling buat sensornya. Sensor untuk temperaturnya ya? Benar. Benar. Ini penting sih emang untuk mobil-mobil kayak gini. Apalagi menganut performance. Benar. Oke. Terus, apalagi di sini? Ini paling ada selektor unichip. Oh, seperti yang tadi dibilang ya? Iya. Dan ada launch control-nya juga. Launch control-nya juga. Benar. Omboi banget deh. Omboi banget ya. Oke. Ini shift knob-nya? Shift knob-spoon. Shift knob-spoon nih? Benar. Ini kemarin dapat, alhamdulillah, ini copotan teman. Jadi, harga hibahan ya? Harga hibahan. Iya. Kalau di toko, sekitar Rp800 ribu. Kalau harga hibahan, Rp300 ribu saja. Boleh. Iya. Dan dia memang ada weight-nya juga ya? Benar. Shifting-nya ya? Oke. Sama ini, shift boot. Kenapa shift boot? Ini bukala yang tahun 2017. Pasti dia yang leather. Oh. Yang ini karet punyanya Brio S atau yang 2013. Malah yang backdate nih. Menurut saya, kalau ini kan kesannya mobilnya RC GC kan? Kalau dimahal-mahalin tuh, menurut saya kurang enak gitu. Jadi, mending kita embrace aja gitu kan? Oke, unik, unik, unik. Oke, oke. Boleh juga di sini. Lanjut nih, yang paling enak apa lagi nih? Yang bisa dirasa di punggung ya? Enak ya. Jadi, gue ganti nih jog-nya. Pakai Recaro Trend. Recaro Trend. Recaro Trend. OM-nya Evo 7 GTA. Oke. Nice. Kondisinya juga masih cakep ya? Belum botak-botak doang. Yes, yes. Kanannya. Berapa nih harganya? Ini gue ambil sekitar Rp12 juta. Rp12 juta? Yes. Masih boot deal. Terus, bikin bracket lagi? Iya. Itu, ini second. Jadi, udah include bracket. Jadi, gue tinggal pasang aja. Tinggal pasang aja. Iya. Oke. Nice, nice. Jadinya enak banget. Dan memang posisinya lo bikin sedikit lebih rendah dibanding standar. Iya. Ini lebih rendah. Dan yang enak sih bolsternya ya? Iya. Jadinya bolsternya bener-bener pas banget di badan seukuran kita. Si kita. Bener. Oke. Udah? Udah. Iya, itu aja. Oh, ada hampir ketinggalan. Apa tuh? Ada Twitter. Oke. Hampir nggak kelihatan. Iya, bener. Twitter ini sebenarnya punya... Ini punya Brio RS. Brio RS doang? Iya. Gue nggak suka Twitter ditaruh di ujung. Hmm. Berantaka. Iya. Jadi gue pasangin housing-nya aja. Belinya di mana dan berapa? Ada di Atrium. Oke. Sekitar Rp150 ribu ya sepasang. Oke. Dan lo bisa masukin Twitter-nya apa? Sudah dapet Twitter bawaan? Enggak. Kita beli Twitter lagi. Dicolokin. Oke. Twitter sesuai keinginan. Iya. Cukup di situ ya? Iya. Oke. Twitternya sendiri berapa? Twitternya... Sekali lagi bahan teman jadi gratis. Itu. Karena banyak teman. Iya. Yang pakai mobil sama buat nge-ganti mobil. Iya. Bener. Alhamdulillah gitu. Oke. Jindra Roda itu aja? Iya. Itu aja. Oke. Kalau gitu kita keluar lagi. Oke. Nah, itulah hasil review modifikasi Honda Brio Satya tahun 2017 nih ya, Mas Abi. Thank you banget udah dikasih izin buat review modifikasinya. Jadi, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang memiliki brio satya seperti ini untuk memodifikasi. Dan ini sebenarnya konsepnya sangat layak untuk dipakai sehari-hari juga masih oke. Penampilan juga oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Olex Indonesia. Main juga ke website kami di www.olex.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda agar bisa Anda modifikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.